Intro Halo Sobat Nobar, selamat datang di Nobar Kembali lagi bersama saya Tobi Yang kali ini akan membawakan film Berjudul Max Payne Yang dirilis pada tahun 2008 Menceritakan tentang seorang polisi brutal Yang sangat ingin balas dendam Atas kematian anak dan istrinya Akan tetapi, musuh yang harus dihadapi Adalah sebuah organisasi yang sangat kuat Baj... dengan suara motor Yang menarik adalah Film ini diadaptasi dari sebuah game Yang berjudul sama, yaitu Max Payne Kalau kalian suka main GTA Pasti familiar dengan game yang satu ini Yang sama-sama diproduksi oleh Rockstar Dan sebagaimana permainannya Film ini juga mengandung unsur-unsur pergelutan Yang sangat brutal Dan tentu saja sangat beradrenalin So, tanpa berlama-lama lagi Siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua Mari kita Nobar Dan inilah Eastern Promise Eh, Max Payne Film dimulai dengan memperkenalkan Seorang detektif bernama Max Payne Dia adalah polisi terbaik Terbrutal dan terkuat di kantornya Dia juga merupakan polisi yang selalu berdedikasi di setiap kasusnya Akan tetapi, akhir-akhir ini Max berubah menjadi pemurung dan sering menyendiri Usut punya usut, Max masih berkabung atas kematian anak dan istrinya Yang dibantai oleh orang tak dikenal Dan sampai saat ini, pelakunya masih belum ditemukan Namun sayangnya, rekan-rekannya bekerja dengan lelet Sehingga Max memilih untuk menyelidikinya sendirian Dia seringkali membutuhi preman kelas teri Dengan harapan Max bisa mendapatkan petunjuk baru mengenai pembunuh keluarganya Selain itu, dia juga sering memancing para begal dengan memakai jam mewah Dan saat mereka terpancing, Max akan menggiringnya ke tempat yang sepi Agar dia bisa membrutal tanpa gangguan Setelah melumpuhkan para jam mewah Max bertanya, apakah mereka mengenali wajah istrinya Tapi sialnya, para jam mewah ini sedang teler gara-gara narkoboy jenis baru Di sini, mereka semua berhalusinasi Dan melihat sosok monster berbentuk burung raksasa Bahkan, salah satu dari mereka, koit ketabrak sepur Akibat pengaruh dari narkoboy tersebut Max pun sangat kecewa Karena dia tidak bisa mendapatkan petunjuk apapun dari para jamet itu Max kemudian menemui seorang kenalan Yang merupakan pemilik warung remang-remang Selama ini, dia adalah orang yang selalu membantu Max dalam menyelidiki kasus ini Tapi karena sedang sibuk, pria ini pun tidak bisa membantu banyak Dia malah memperkenalkan Max dengan seorang atlet terbahan bernama Natasha Walaupun wanita ini sangat cantik dan bohai Tapi Max sama sekali tidak napsu Dia justru lebih tertarik dengan tato sayap yang ada di lengan Natasha Selagi mereka berdua mengobrol Tiba-tiba, ada seorang cewek sangar yang ingin mengusir Max Dan ternyata, cewek sangar ini adalah adik kandung Natasha Karena merasa terganggu, Natasha pun menyuruh adiknya pergi Karena dia masih ingin berbincang dengan Max Tetapi Max justru lebih tertarik dengan narkoboy yang ada di tempat tersebut Obat terlarang itu berbentuk cairan dan mirip sekali dengan larutan teh sisri Namun yang aneh adalah, teh sisri ini bisa membuat pecandunya menjadi halu dan juga histeris Max yang penasaran pun berniat untuk mengambilnya Tapi saat Max ingin masuk ke ruangan itu Tiba-tiba, dia dikagetkan oleh sosok botak yang sangat membagongkan Konon katanya, Jamet Botak ini adalah seorang pengedar yang bernama Lupino Tapi dia lebih dikenal dengan nama Paijo Jamet ini juga memiliki tato sayap burung yang sangat mirip dengan tato milik Natasha Tak lama kemudian, Natasha menarik tangan Max Dan membujuknya untuk bermain QQ Cukuruku Tapi di sini, Max menolaknya mentah-mentah Dan bahkan tegam mengusir atlet rebahan itu Natasha yang kesal pun langsung pergi dari sana Dia pulang melewati jalanan yang sangat sepi Lalu tiba-tiba, Natasha melihat bayangan burung raksasa Yang mengejar dan menerekamnya dengan brutal Ih, serem Keesokan harinya, Natasha ditemukan tewas dengan kondisi yang mengenaskan Max lalu diajak mengunjungi TKP oleh rekannya yang bernama Alex Ternyata, Alex tahu kalau orang terakhir yang bertemu Natasha adalah si Max sendiri Di sisi lain, ada Paijo yang sedang memantau para polisi dari kejauhan Kalau dilihat dari muka jametnya, dia pasti mengetahui sesuatu tentang kematian Natasha Natasha Setelah mengecek TKP, Alex meminta penjelasan kepada Max Kenapa dia bisa bertemu dengan si Natasha Alex tidak mau kalau sahabatnya menjadi tersangka pembunuhan Max pun tidak terima dengan perkataan Alex yang terkesan menyudutkannya Dia lalu mengungkit kasus kematian istrinya yang belum terungkap Dimana Alex adalah polisi yang menanganinya Dan hingga sekarang, dia belum bisa menemukan pelakunya Di lain pihak, kabar kematian Natasha pun sampai ke telinga adiknya Cewek bernama Mona ini mendapatkan sebuah informasi Bahwa orang terakhir yang berhubungan dengan Natasha adalah Max Dan juga seorang pengedar narkoboy Bersamaan dengan itu, Alex menemukan sebuah kejanggalan dalam kasus Natasha Dan setelah diselidiki lebih lanjut Ternyata kasus ini berhubungan dengan kematian istri Max Tanpa membuang waktu lagi, dia pun segera menghubungi Max Dan memintanya untuk datang ke rumahnya Tapi saat Max sudah sampai di sana, rumah Alex sudah hancur berantakan Selain itu, Alex juga sudah tergeletak di lantai dalam keadaan tidak bernyawa Melihat sahabatnya tewas, Max pun ingin memastikan lagi bahwa dia tidak salah lihat Namun tiba-tiba Max diserang secara ugal-ugalan oleh seorang pria misterius Beruntung, Max bisa membalikan keadaan dan berhasil menembaknya Akan tetapi, luka yang parah membuat Max tidak sadarkan diri Dan keesokan harinya, dia terbangun di sebuah rumah sakit Di ruangan Max sudah ada seorang mantan polisi yang bernama Bebe Henley Atau sering dipanggil dengan julukan Samidi Waduh, dia, dia adalah mantan rekan Max yang kini banting setir menjadi kepala keamanan di sebuah perusahaan Di sini, Samidi mengatakan bahwa kepolisian telah menetapkan Max sebagai tersangka pembunuhan Alex Mendengar kabar itu, Max merasa sedang dijebak Samidi lalu mengajak Max untuk mengunjungi perusahaannya yang tidak lain adalah PT Jaya Abadi Perusahaan ini berfokus di bidang parmasi Termasuk memasuk obat-obatan untuk lembaga militer Sesampainya di sana, Max disambut langsung oleh bos besarnya yang bernama Nicole Atau biasa dipanggil dengan Bu Surti Dia menjabat tangan Max untuk mengucapkan bela sungkawa atas kematian istrinya Diketahui bahwa istri Max adalah mantan pegawai di PT Jaya Abadi Dan untuk menghargai jasa-jasanya, Surti dan Samidi memutuskan untuk membuat sebuah program beasiswa atas nama istri Max Setelah mengunjungi PT Jaya Abadi, Max dan Samidi langsung bersiap untuk menghadiri pemakaman Alex Namun sesampainya di sana, Max malah diusir oleh istri Alex yang menganggap bahwa Max sebagai penyebab dari kematian suaminya Saat Max hendak pulang, dia tiba-tiba dihadang oleh seorang polisi propam alias polisinya polisi Orang ini biasa dipanggil dengan nama Jim Bravura Dia terkenal sebagai polisi yang sangat gigih dan selalu berhasil menangkap polisi korup Dan kali ini dia ingin mencari tahu apakah Max benar-benar membunuh Natasha dan Alex Apalagi Jim menemukan fakta bahwa Max sering berhubungan dengan para kriminal Mendengar itu, Max langsung membantah semua tuduhan Jim lalu pergi begitu saja Max kemudian merobos masuk ke ruangan Alex walaupun para polisi berusaha menghentikannya Di ruangan itu, Max mengambil sebuah berkas terkait kematian Natasha Berdasarkan berkas tersebut, Max akhirnya tahu kalau Natasha sempat menghubungi seorang jamet sebelum tewas Dan jamet yang dimaksud adalah seorang pengedar teh sisri Max pun langsung pergi ke daerah kumuh tempat di mana pengedar itu tinggal Tapi tiba-tiba Ternyata orang yang menodongnya adalah Mona Dari senjata yang dia pegang, sangat jelas kalau cewek sangar ini bukan orang sembarangan Selain itu, dia juga memiliki kemampuan bertarung yang sangat mumpuni Bahkan, Max tidak berkutik di hadapannya Sambil menodongkan senjata, Mona menuduh Max sebagai pembunuh kakaknya Namun, Max langsung membantahnya karena dia telah dijebak oleh seseorang Max yang tidak mau menambah musuh, akhirnya mengajak Mona untuk bekerjasama Terlebih lagi, mereka sama-sama ingin menemukan pembunuh Natasha Mona pun mau menerima ajakan Max asalkan dia tidak macam-macam dengannya Mona mengatakan kalau dia adalah seorang pembunuh bayaran yang dilatih sebagai mesin pembunuh Kalau Max berani mengkhianatinya, maka Mona tidak akan segan untuk mencincang tubuh polisi tersebut Singkat cerita, mereka akhirnya sampai di tempat si pengedar Tapi selain mereka berdua, Paijo juga sudah berada di sana dan bersembunyi di sebuah ruangan Tanpa banyak bicara, Mona dan Max langsung masuk ke tempat tinggal si pengedar Mereka berdua pun terkejoet bukan main karena pengedar itu sedang berhalusinasi Dan kalau dilihat-lihat, Jamed ini seperti kesurupan setan budek karena tidak bisa mendengar suara apapun Lalu tiba-tiba, pengedar itu terjun dari jendela setelah melihat bayangan burung raksasa Sebelum sepingedar koid, Mona dan Max sempat melihat tato sayap yang sangat mirip dengan tato Natasha Mona lalu mengajak Max untuk menemui seorang pembuat tato yang sangat paham dengan filosofi tato tersebut Pembuat tato itu mengatakan bahwa gambar sayap burung memiliki arti perlindungan dalam budaya gunung kidul Namun, dia tiba-tiba ketakutan sendiri saat menjelaskan arti dari tato itu Seolah-olah ada yang sedang mengawasi dari kejauhan Menurut si pembuat tato, orang pertama yang menggunakan gambar sayap adalah si Paijo Tidak sendirian, dia juga memaksa semua pecandu teh sisri untuk menggunakan tato tersebut Sebagai tanda bahwa mereka adalah pasukannya Di sini juga terungkap kalau Paijo adalah sosok yang sangat brutal dan sekaligus mengerikan Dia kerap membunuh para pecandu kismin yang kerjaannya cuma minta-minta Keesokan malamnya, Mona mendatangi markas para pembunuh bayaran yang dipimpin oleh seorang mafia Mona datang untuk menanyakan orang pertama yang mengedarkan teh sisri Lalu tanpa ragu, mafia itu langsung menyebut nama Paijo beserta markasnya agar Mona bisa bertindak lebih jauh Kemudian dia juga menyuruh Mona untuk menjauhi Max karena menurutnya Max adalah sosok yang sangat berbahaya Di sisi lain, Max sedang berada di gudang milik PT Jaya Abadi untuk mengambil barang milik istrinya yang masih tertinggal di sana Di dalam gudang, dia baru sadar kalau logo perusahaan ini sama persis dengan tato sayap milik para pecandu Dari sini, Max mulai curiga kepada orang-orang yang bekerja di perusahaan ini Terutama yang berada di divisi istrinya Tanpa membuang waktu, Max pun langsung menemui Samidi untuk menanyakan tentang seorang manajer yang pernah menjadi atasan sang istri Karena didesak, Samidi akhirnya memberi tahu nama si manajer Nama si manajer Nama si manajer Terima kasih Setelah Max pergi, Samidi langsung menghubungi Jim untuk memberi tahu tentang kematian istri Max Di sini, Samidi bercerita bahwa keluarga Max adalah keluarga yang sangat harmonis Mereka hidup dengan damai di pinggiran kota dan tidak memiliki banyak masalah Tapi pada suatu hari, ada sekelompok jamet yang merampok rumahnya Max pun tidak tinggal diam, dia membrutal dan mampu membantai mereka semua Tapi sayangnya, salah satu jamet berhasil kabur Dan Max terlambat untuk menyelamatkan anak dan istrinya Menurut Samidi, Max berubah menjadi pendendam sejak kejadian itu Oleh karenanya, Samidi meminta Jim untuk segera menangkap Max sebelum dia menggila Di sini, gerak-gerik Samidi terlihat sangat aneh Kenapa dia mendesak Jim untuk menangkap Max Padahal dia adalah mantan partnernya di kepolisian Orang yang namanya Samidi itu kenapa sih selalu mencurigakan ya? Di waktu yang bersamaan, seorang manajer di PT Jaya Abadi sedang bertemu dengan Surti Dia adalah atasan langsung dari istri Max Di pertemuan ini, dia menunjukkan sebuah berkas tentang Pak Ijo Yang ternyata adalah mantan pasukan khusus Dan akhirnya kebusukan pun terbongkar Ternyata, perusahaan yang membuat teh sisri adalah PT Jaya Abadi Mereka lalu memanfaatkan Pak Ijo sebagai bandar untuk mengedarkannya kepada para jamet Setelah bertemu Surti, si manajer pun kembali ke kantornya Ketika sampai di ruangannya, dia dikejutkan oleh kedatangan Max Payne Tanpa banyak basa-basi, Max langsung mengunci ruangan itu Kemudian menghajar si manajer sampai dia tahu kenapa istrinya dibunuh Karena ketakutan, si manajer pun akhirnya mau buka mulut Dia mengatakan, kalau istri Max terlibat dalam sebuah proyek pembuatan serum Yang akan digunakan oleh para tentara Konon katanya, serum tersebut bisa memberikan kekuatan fisik yang sangat luar biasa Tapi sayangnya, proyek ini gagal total Karena serum itu memiliki efek halusinasi yang sangat parah Sejak proyek ini gagal, para pembuat serum diteror habis-habisan oleh para tentara Yang menjadi korban serum tersebut Dan sejak saat itulah, korban mulai berjatuhan Tuhan, si manajer lalu memberikan sebuah berkas penting kepada Max Yang bisa dijadikan petunjuk untuk mengungkap dalang dari semua ini Max pun mengambil berkas itu, lalu keluar sambil menyandra si manajer Akan tetapi, dia sudah dikepung oleh pasukan khusus yang dikirim oleh Samidi Tapi anehnya, mereka malah menembak si manajer sampai tewas Padahal, dia adalah saksi kunci dalam kasus istrinya Untuk melindungi dirinya, Max pun langsung baku tembak dengan mereka Walaupun sendirian, tapi Max bisa mengimbangi mereka Dia bahkan berhasil menghabisi setengahnya dari pasukan tersebut Lalu dengan kecepatannya, Max berlari dan bersembunyi di balik pintu baja Namun sialnya, dia langsung ditodong senjata oleh Jim yang muncul secara tiba-tiba Meski begitu, polisi itu sama sekali tidak berniat untuk melukai Max Dia hanya ingin meminta penjelasan apakah Max adalah pembunuh Natasha dan Alex Belum sempat dijawab, pasukan Samidi tiba-tiba mengebom pintu baja tersebut Sehingga menimbulkan asap yang sangat tebal Melihat itu, Max pun memanfaatkan situasi ini untuk pergi dari situ Selanjutnya, Max mengunjungi rumah Mona untuk membuka berkas milik si manajer Yang ternyata berisi sebuah file video Video tersebut memperlihatkan sosok Paijo ketika masih aktif sebagai pasukan khusus Tapi pada saat itu, Paijo dijadikan kelinci percobaan Untuk menguji serum teh sisri yang dibuat oleh Surti CS Menurut pengakuan Paijo, teh sisri berhasil membuatnya lebih kuat dan juga lebih brutal Setelah menonton videonya, Max terlihat semakin geram Mona lalu memberitahunya tentang markas Paijo yang terletak di sebuah klub bernama Ragnarok Akan tetapi, dia menyarankan agar Max tidak pergi sendirian Karena Paijo memiliki pasukan gangster yang sangat banyak Tapi Max tidak peduli, Max akan tetap pergi dan mempertaruhkan nyawa demi anak dan istrinya Di lain pihak, Paijo terlihat sedang nongkrong sambil meminum teh sisri Dia terlihat sangat santui, padahal Max sudah berada di markasnya Polisi itu lalu menghabisi para penjaga satu persatu Selanjutnya, Max masuk ke dalam pabrik teh sisri sembari mengawasi keadaan sekitar Di ruangan sebelahnya, ada dua orang gangster yang menyadari keberadaan Max Mereka lalu mendobrak pintu dan langsung menembakkan senjata ke segala arah Tapi yang aneh, Max tiba-tiba menghilang begitu saja Dua jamet ini pun mencarinya ke seluruh penjuru pabrik Namun tiba-tiba Max yang lantas mengecek setiap ruangan dengan was-was sambil mencari si botak dari Gunung Kidul Lalu dia masuk ke sebuah ruangan yang sangat mencurigakan Dan benar saja, Paejo ternyata ada di ruangan tersebut Tanpa basa-basi, jamet itu langsung menyerang Max dengan membabi buta Di sini, Max sangat kesulitan untuk menyerang balik Karena Paejo sedang mabok teh sisri dan menjadi sangat beringas serta brutal Di saat Max sudah terpojok, Paejo pun mengangkat pedangnya untuk menebas leher Max Tapi tiba-tiba Ternyata yang menembak Paejo adalah Samidi Dia pun membantu Max untuk berdiri dan mengajaknya untuk pulang Akan tetapi, Max malah dipukul oleh anak buah Samidi Samidi kemudian memborgol tangan Max dan membawanya ke tempat yang lebih sepi Di sini akhirnya terbongkar bahwa Samidi adalah dalang dari semua masalah Mulai dari kematian istri Max hingga pengedaran teh sisri Samidi mengatakan kalau istri Max mengetahui rahasia perusahaan sehingga dia harus dibunuh Di sisi lain, alasan Samidi membunuh Paejo adalah karena pengedaran teh sisri sudah mulai tercium oleh polisi Dan untuk menutupi kejahatannya, Samidi juga harus membunuh Max Tidak mau mati konyol, Max pun langsung membalikan keadaan Tapi karena tidak memiliki senjata, Max memutuskan untuk terjun ke dalam air laut yang sangat dingin Melihat itu, Samidi dan anak buahnya memilih pergi dari sana Lagi pula, Max akan mati kedinginan karena air di laut itu masih bercampur dengan es dan salju Dan benar saja, Max mulai menggigil dan kesulitan berenang Tapi di saat Max hampir tewas, dia mengenang kembali wajah istri dan anaknya Hal itu pun mengingatkan Max bahwa dendamnya belum terbalaskan Alhasil, Max pun bangkit dan akhirnya bisa naik lagi ke daratan Namun, Max tidak bisa berdiri karena tubuhnya membeku Dia pun terpaksa meminum teh sisri agar tubuhnya bisa lebih kuat dan bisa memberuta lagi Tapi mau tak mau, Max harus merasakan efek samping yang cukup parah Dimana dia akan berhalusinasi seperti pecandu lainnya Pada waktu yang bersamaan, Jim telah berhasil menyelidik kasus yang berkaitan dengan Max Dari sini, Jim meminta bantuan FBI untuk menangkap Samidi CS Sementara itu, Samidi sudah bersiap untuk kabur ke luar negeri Untuk keamanan, dia dikawal langsung oleh pasukan terbaiknya Tapi tiba-tiba, Max muncul dan langsung menyerangnya dengan membabi buta Samidi dan anak buahnya pun menghubungi Surti untuk meminta bantuan helikopter Mereka berdua benar-benar sudah terpojok karena FBI akan segera datang Sementara Max sedang menggila dengan membantai seluruh pasukannya Ketika lagi seru-serunya membrutal, Max tiba-tiba merasa pusing dan mulai berhalusinasi Dia melihat mendiang istrinya bangkit dari kematian Lalu siluman burung raksasa yang hendak membunuhnya Melihat itu, salah satu jamet pun langsung menodong Max Untungnya, Mona muncul di waktu yang tepat Mona kemudian membantu Max untuk bangkit dan mengejar Samidi Sementara itu, dia akan menghabisi pasukan Samidi yang masih tersisa Di sisi lain, Samidi masih belum mendapatkan bantuan dari Surti Walaupun dia sudah menelponnya berkali-kali Sepertinya, Surti sengaja menjadikannya sebagai tumbal Agar dia tidak terseret dalam kasus ini Apalagi Max sudah semakin dekat untuk membalaskan dendamnya Bersamaan dengan itu, salah satu antek Samidi telah memasang bom di dalam gedung Tapi karena sudah hampir COVID Dia pun memutuskan untuk meledakannya agar tidak mati sendirian Beruntung, ledakan bom itu tidak membuat Max terluka Sehingga dia masih bisa mengejar Samidi Sesampainya di atap, Max disambut oleh tembakan dari Samidi Meskipun tertembak, tapi dia tidak merasakan sakit sama sekali Setelah peluru Samidi habis, Max pun mengangkat senjatanya Lalu menembak si jamet sampai COVID Di akhir film, FBI mengepung Max di atap gedung Dan akan segera menangkapnya Sementara itu, Max mulai merasakan sakit di sekujur badannya Dia sebenarnya sudah pasrah kalau memang harus mati saat itu juga Namun tiba-tiba bayangan anak dan istrinya muncul lagi Secara tidak langsung, mereka meminta Max agar tetap hidup Walaupun cicilan motor masih nunggak Lalu film pun tamat dengan sangat epic Tapi sayangnya, kita tidak dikasih tahu bagaimana nasibnya Surti Padahal dia itu bos besarnya di sini Meskipun menggantung, tapi film ini cukup seru dan mengandung banyak pelajaran Salah satunya adalah jauhi teh sisri Karena minuman ini dapat membuatmu ketagihan dan agresif seperti Tante-Tante Girang Lah, saya ngomong apa sih? Segitu dulu untuk hari ini Saya Tobi mewakili karyawan PT Jaya Abadi Mengucapkan sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi pengen bahas alur film horor nih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!